bentar lagi ya bentar lagi bunda mandi sekarang jam 5.34 pokoknya bunda mandi 10 menit dandan 10 menit bunda pergi kerjanya hari ini sedikit-sedikit lambat ini yang buat bertanya yang bertanya itu berapa dikirim sama nanti kemarin kan dia janjinya 200 kalau tembus 200 penonton berarti dia udah kasih 100 berarti 100 lagi bukan 200 lagi banyak betul kasihan lah gak mau aku kayak gitu nanti kalau misalnya gimana-gimana nanti bunda mau coba ya mau ngantuk aku lah bunda aku belum apa tuh kerjaan apa padahal pengen dengerin bunda marah-marah ah capek kali aku marah-marah bunda mau tidur mau mandi ya ya habis mandi bunda pergi kerja habis mandi aku dandan habis mandi bunda dandan dandan dulu eh kayaknya dandan sekarang aja ya terang-terang kayak gini kan dandan cantik ya gak usah gelap-gelapan yaudah bunda mandi dulu ya bunda mandi dulu kalian tunggu disini bunda mandi dulu ya aku mandi dulu beberapa menit kalian tunggu bunda ya habis itu bunda dandan soalnya masih terang enak nih dandan ya bunda mandi dulu ya bunda mandi dulu jangan di bunda mandi dulu mana andokku mana mandi dulu ya abis itu bunda pergi kerja pakai baju apa kita ya pakai baju ini lagi lah kan ini belum kotor-kotor kali pakai bajunya aja lagi apa bajunya kemarin jangan cari pacarku jangan ringgiu pacarku bila kau memang tak cemburu sungguh ku sayang kamu sungguh ku cinta kamu sungguh-sungguh ku sayang kamu jangan ambil pacarku jangan ambil pacarku juga gak usah dengerin lagu lah bosan aku ya ya baju apa aku ya baju bunda kemarin mana ya aku nih bajuku tolong dimana kemarin ah bagi kok buka-buka bagi meletakkan sembarang pampas kemana baju bunda kemarin aku gak ada baju bunda ya nah dimana baju bunda kemarin kemarin bunda pulang kerja ngelf gak sih enggak ya kemarin bunda pulang kerja ngelf gak sih gelap kali ah kayak kuburan kemarin bunda pulang kerja ngelf gak sih enggak ya enggak ngelf aku ya kemarin bunda pulang kerja ngelf gak sih enggak ngelf kan aku aku mau nanya gimana cara boleh taruh kemarin ya apa di kamar mandi ya jangan di kamar mandi kali enggak di kamar mandi enggak kami mau nengok bunda jangan ya nengok 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 aku mau nengok aku mandi pula nengok from ah enternya kalau aku mandi di sungi ya nengok bunda ya nengok bunda mandi sungi ya aku mau mandi di pulau di pulau Samosir ya tuh kemana tuh perempuan dua itu dingin-dingin berjalan aja kau pulang lah dingin-dingin aku berjalan aku kalau gak pergi kerja gak mau aku keluar rumah kalau gak gak mau aku itu coba melalaget pula ibu itu udah mau magrib udah mau senja masuk lalak ah 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 kemarin celana Bunda dimana boleh taruh ya enggak ada celanaku gimana aku pergi kerja ini akal pun suka inilah sembunyi-sembunyi tadi mana kau ah kemarin Bunda pakai ganti baju dimana ya sini ya kemarin Bunda ganti baju dimana ya dimana celana Bunda ya alamat kalau nggak ada celana itu nggak bisa aku pergi kerja di mana kau sembunyi aku pakai lagi kau ketemu kau disini kau apa kau nggak mau pakai udah nggak usah aku pakai lah kau punya merajuk-merajuk kau udah aku pakai seneng lain aja merajuk-merajuk gitu ketengok kau udah aku pakai seneng lain aja masih ada kok cadangannya ini bunda pakai lagi udah aku pakai kau kemarin ya merajuk-merajuk kau nggak aku pakai lagi kau ini bunda pakai baju ini aja hari ini ya ini cantik baju merah ini ya kayaknya gue pakai bajunya aja hari ini deh baju merah baju merah McDonald Bunda mau pakai baju merah McDonald Bunda mandi dulu ya aku mandi dulu kalian sabar kamu nunggu aku sabar Bunda mandi cepat habis suguh dandan ya Bunda mandi dulu kau masuk tas nanti aku lupa kau kebutuhkan suatu pinggang ya aku masuk tas ya kau masuk ke dalam tas kau pakai ngerti kau celana aku tadi kok Bunda nggak nengok ya kok Bunda nggak makanya pakai ini biar kelihatan komennya ah kok Bunda nggak nampak ya si apa itu Putra Putra apa Putra Mahendra apa kok Bunda nggak nampak ya put apa itu Putra Siregar komen nggak nampak aku Hah nggak nampak loh Bunda dia komen nggak kebaca komennya Sandria Sandria manapun nggak bisa tidur aku kenapa minum obat lah biar tidur ya tadi Buda nggak baca komen soalnya mana ini pecantol mana nyantol dimana nyantolnya ini Hah ini nyantolnya dimana kau kemana aku taruh ah sini aja lah berat kali kau asabek bertumbang pula krim ini kok kok dimana mana santolan kau Oh gimana magnet nah sendirian kau kau kemana sendirian kau kau kemana aku sendirian kau kau kemana aku sendirian kau Aduh Tolonglah jangan bikin aku ribet Aku mau mandi ya Telepon Tolong aku mau mandi telepon Aku mau mandi telepon Diam kau disitu Aku mau mandi Mau kapan lagi aku mandi kiamat Jangan berantem-berantem Aku gak suka berantem-berantem ya Ada tuh Aku bukan Aku bukan gila-gila berantem ya Aku gak pernah Berantem aja mas Atau anjing laut Jangan coba-coba menggaduhin aku Aku ribut sama netizenku Sama netizenku sama anakku Ya Kalau mau ribut-ribut sana Ribut Mau berantem Sama anjing laut Jangan sama aku Mana sih ini nanteng gak bisa nih Yaudah bunda mandi dulu Gak mandi-mandi aku ya Mana sandalanku mana Sandalanku mana Jangan ambil pacarku Jangan rayu pacarku Jangan rayu pacarku Bila kau tak mau dibunuh Bunda mandi dulu ya anak-anak bunda Aku mandi dulu Aku mandi dulu Abis itu kita pergi kerja Ya Gimana mau makan Enggak 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 makan Bunda kalau gak kerja Menangkut tidur di rumah ini Beslimut aku Bajuku mana lagi Aku Pake baju apa aku ya Baju salah-salah aja lah Ya Ini kan bajunya masih bersih Gak usah lagi pake Pake apa ya bunda Pake ini aja kalau gak aku ya Aku pake ini aja kali ya Pake ini aja aku ya Aku pake ini aja Ini baju apa sih Bersihnya kau Hah Kau bersih gak sih Ini baju apa Kau masih bersih gak Kau kayaknya gak kotor kau ini Hah Kau kotor gak ya Hah Badanku ini gak bau Gak bau Gak bau Aku gak bau ya badanku ya Hah Gak bau badanku Makanya aku bingung Bajuku ini Ini bersih apa kotor sih Gak bau keringat gitu loh Ini aja kayaknya Aku pake lagi Hah Kau bersih apa kotor Kayaknya udah aku pake kemarin ini kan Tapi kok gak bau ya Berarti masih-masih dipake Masih terasa parfumnya kok Masih terasa parfumnya ini Kok aku pake lagi lah Udah Ya Aku pake lagi kan Besok aku libur Besok aku cuci Ya Besok aku cuci Hari ini aku pake kau Hari ini aku butuhkan kau Ya Besok aku libur Gak aku pake kau Apa aku pake ini aja Hah Pake ini aja juga Apa bunda pake ini aja kali ya Ini cantik Ini gak pernah dipake Kok aku pake juga lah Ya udah Bunda mandi dulu ya Kan jangan kemana-mana Bunda mandi dulu ya Mau kemana Ke Tanah Abang Yaudah sana belanja dulu Belanja ke Tanah Abang Jangan rayu pacarku Jangan rayu pacarku Bila kau tak mau cemburu Celana memang anjing Kenapa kau ketinggalan disini Kau memang bodoh lah celana Kerai Terima kasih Terima kasih. 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 sejarah kisah-kisah peperangan zaman dulu gitu jadi kayak ada mungkin ada layar tancap menceritakan tentang peristiwa peperangan gitu kalian makanya yang tua-tua ngumpul di sana merayoni gitu aku boleh ikut gak? kan aku juga tua malah lebih tua aku pada kalian kau tuh anak-anak aku juga lebih tua aku depan di nenek tadi kau anak aku anak gue kau mau rupiah lewat bunda bansos seperti apa namanya? ini kalau gak salah istrinya seperti seperti sepertiasa siregar bah bagus sekali bunda bansos apa tuh bansos? ini kayaknya putri siregar ini kan ini istrinya kan yang pake hijab yang cantik itu kan iya iya putri siregar ini yaudah sekali ngomong lah bunda ya nah nih sekarang bunda pengen ngomong sama putri putri siregar istrinya istrinya putra siregar kemarin kan udah terlanjut janji nah kirim aja ke rekening keponakan bunda ya kebetulan keponakan bunda ini nak yatim nah disitu aja tuh udah jangan janji lagi ya bunda tuh hiburan doang ya biar aja yang lain aja gantian dulu gantian dulu ya ya tuh yang banyak stasiun-stasiun tv tuh ayo dong ya bertaruh sama gue ayo para stasiun tv berani gak bertaruh seperti putra siregar ha? siap kali gue live berani bertaruh sama gue tantang gue tantang ya tantang gue dong masa kalah sama putra siregar berani menantang gue ya ayo dong tantang gue oke bunda kami transfer ya bunda nak nak napain judulnya kan bunda berkah bunda makasih ya sayang makasih untuk putri siregar makasih untuk putri siregar semoga resikinya selalu bertambah nah sesuai dengan janji kemarin kalau misalnya view bunda naik 200 berarti 200 juta kemarin bukan dikirim 100 berarti 100 lagi bukan 200 lagi ya bunda juga gak gila duit ya bunda juga bukan orang miskin bukan orang susah bunda gak perlu dibantu karena bunda tuh udah hidup udah bahagia bunda juga bunda juga ngebantu keluarga bunda jadi uang itu pun bukan untuk bunda bunda pake untuk keluarga bunda juga untuk kebutiran mereka kebetulan keponakan bunda ini memang anak yatim bapaknya baru meninggal jadi bunda memang udah memang memang kita sehati kita sejiwa punya jiwa rasa sosial itu yang bunda harapkan ya jadi jadi buat para buat para netizen jadi bukan 200 juta ditambah 200 juta lagi ha emangnya enak ngeluarin duit capek tau gak cari duit ya walaupun duduk-duduk capek juga cari duit pegal tuh lutut ngerti nah jadi bukan 200 juta lagi 100 juta lagi jadi genap 200 udah tuh udah ya nah buat putri seregar istri putra seregar kalau misalnya mau mau nih bunda jangan segan-segan sama bunda ya jangan segan-segan jangan takut-takut bunda bunda boleh gak bantu aku aku bantu intinya ngebantu ya ya mau aku mau apa aku aku share di video-video ku atau aku iklankan ya iklan cucuk bener iklan gitu ya ya Allah layar pancap kali emangnya gue artis gue orang biasa kali gak ada artisan disini ya gak ada artisan disini sama semua serakyat jangan ambil pacarku jangan rayu pacarku sultan bunda hai sultan bunda namanya siapa sultan bunda ya jadi tujuan bunda untuk hiburan kalau memang gue mau cari duit gue main tiktok dari jaman ke jaman ya sebelum gue main tiktok gue main bigo gue gak tau cara main bigo dan bukan-bukan gak tau itu bukan dunia gue dunia bunda ini hibur-hiburan gila-gilaan ngilangin sepi ngilangin suntuk hidup di Jerman ini gak seperti di Indonesia bisa ngelaprak bisa nongkrong-nongkrong sinik ya bisa ya kuburan pahlawan bisa nongkrong udah gue dandan dulu ah sambil ngoceng ntar lupa lagi dandan ya gitu aja deh buat putri seregar buat putri seregar istri dari putra seregar orang yang baik hati orang yang memiliki hati mulia hatimu sudah dicetak dari lahir ya kebaikanmu adalah titipan Allah kau dititipkan oleh Allah untuk membagi rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan nah makasih banget ya aku juga mau lah jadi titipan Allah gitu mau aku aku memang meminta juga kayak gitu kalau aku punya air kalau bisa ditipkan sama aku air itu bisa ngasih orang yang punya air ya makasih udah tuh udah ya kita hiburan-hiburan aja udah ya gantian tuh siaran tipi berani gak bertaruh sama gue mana tuh RCTV berani gak bertaruh sama gue berani gak transipi bertaruh sama gue ayo bertaruh sama gue berapa view gue kasih gue berapa ayo bertaruh dong ayo ya aku gak mau masuk tipi gak mau aku masuk tipi untuk saat ini tapi nanti gak tau cita itu nanti aja nanti kiamat baru kita obrol ya untuk saat ini bunda masih happy-happy di dunia bunda itu mobil ngapain lagi ya untuk saat ini bunda gak mau masuk tipi ya ribet nanti yang inilah yang itulah gak boleh ini gak boleh itu aduh gak mau aku gak mau aku ya dengan gajuku McDonald aku cukup membahagiakan hatiku aku cukup membantu keluarga aku sedikit-sedikit walaupun aku cuma bisa kirim sebulan 1.500.000 untuk keluarga aku aku udah bahagia keluarga aku juga gak rakus duit ya setiap bulan bunda kerja di McDonald itu ya sebelum-sebelumnya juga selalu begitu ya rumah kontrakan keluarga bunda bunda yang bayarin bunda punya rumah di Indonesia di medan khususnya bunda kasih ke abang bukan dikasih sih gue silahkan nempatin sampai kiamat tapi bukan hak milik jangan salah kaprah ya aku punya rumah pun gak aku tinggalkan aku kasih kakak aku kasih abangku yang tertua tinggallah disitu ya tinggal sampai kau mati gak apa-apa tapi jangan kau jual rumahku karena masih banyak adik-adikku ya silahkan ya silahkan tapi bukan hak milik aku gak gila hartaku gak gila aku dengan harta ya ya udahlah malas ya ngomong-ngomong kayak gini asik orang sombong itu laki apa perempuan mana kaca mata gue ah itu laki apa perempuan sih kok jalannya kencang bener amutnya gondrong jam berapa bunda jam 6 hmm gak iya lagi nih udahlah kalau kayak gini budajan aja ah kan kalau udah ngelip gini gak bisa alah gak apa-apa terlambat-terlambat 2 menit iya kan iya kan ya kita pergi kerja sekarang ya udah jam berapa bunda jam 6 gak apa-apa bunda bergerak jam 6.10 ya jam 6.10 bunda jalan sampai disana bunda punya waktu 10 menit 10 menit bunda makan kentang ya sama nugget terus bunda kerja hari ini bunda pulang jam 3 jam 3.30 setengah 4 ya besok bunda libur sehari terus kerja lagi 6 hari apa 5 hari gitu terus libur 3 hari puaslah kita ya masak rendang kita ya selamatan ya eh ya Allah ya besok uang yang dikasih sama puter segera itu bunda mau belikan itu memang itu memang udah niat dari dulu itu memang udah diniatkan kalau bunda tuh memang itu udah lama niatnya udah lama niatnya niat bunda itu pingin membeli akuran ya sekitar beberapa puluh untuk disumbangkan ke para anak-anak yang pengafal afis apa apa pengafal apa akuran gitu tapi bunda tunda karena bunda belum ada belum belum ada duit gitu masih banyak kebutuhan masih banyak dikeluarkan gitu nah mungkin dengan jalan Tuhan inilah dengan cara lain nah jadi bunda bunda bahagia banget rasanya tercapai juga niatku tercapai niat aku makasih ya Allah kau dengar doaku ya Allah kau maha pemberi rezeki ya Allah hanya engkau pengatur rezeki ya Allah kau Tuhanku ya Allah tidak ada kekuatan dari diriku hanya kadang aku perminta maha baik engkau ya Allah mudah-mudahan hatiku selalu seperti ini gak berubah niatku yang udah lama tercapai juga akhirnya ya Allah jalan lain engkau tempuh Allah itu memang maha baik ya memberikan rezeki dari pintu manapun ada aja jalannya kalau udah Allah yang bergerak tidak ada satu makhluk yang berani membantah ya tidak ada satu makhluk ya berani menghalanginya biar katanya gunung berapi pun gak akan mempan kau jadi penghalang gak bisa hancur kau ya tembok cina pun hancur jangan ambil gembira lagi gembira lagi gua gak mau disini ya jangan ambil pacarku ngelek ya bunda ya udah-udah kerja dulu ya kita pergi kerja dulu bunda pakai sepatu ya yuk yuk ya yuk 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 jangan rayu pacarku bila kau tak ingin dirayu sungguh ku suka dia enak juga umroh itu ya aku pengen umroh nanti dari mana lo dangkatnya ya aku pengen umroh lah sampai tuh mimpi-mimpi bunda loh sampai aku mimpi ya ya aku mimpi kok serasanya aku udah di dalam kaabah itu loh ngerti gak kaabah itu kayaknya ruangnya kosong gitu kok ada akuan ku dek bener itu mimpi bunda loh mimpiku itu kok aku masuk dalam kaabah kok udah dalam kaabah pula aku bukannya di Mekah itu di kaabahnya itu dalam kaabah perasaanku tuh aku nengok celah-celah angin gitu kan terus ada akuan gede bener akuannya gede bener gede segede-gede yang kayak akuan-kuan yang segede-gede akuan yang gede itu gede kali gitu oh itu dalamnya dalam hati bunda oh dalam kaabah ini berarti akuan dalam hati bunda terus ada tulisan gak ada tulisan sih gak ada gitu aja mimpinya udah gak usah ditambah-tambah entah jadi bodoh ya mimpi dari Allah mimpi baik dari Allah mimpiku dari setan ya menjadi setan gak kalian gak kan yaudah pokoknya gitu lah mimpinya mempercaya silahkan sudah gak maksa gak maksa gue kacamata bunda mana ya tadi kacamata bunda botol dimana itulah kau kan kok pake-pake kacamata terus kok lupa lagi kacamata aku dimana kacamata kau kau mau pergi kerja yaudah bunda pergi kerja dulu udah jam 6 soalnya ya aku gak bisa baca komen ya bunda pergi kerja dulu aku gak bisa baca komen ya udah bunda pergi kerja dulu besok kita live lagi udah jam berapa Indonesia sekarang itu ya udah malam selalu lo buat kalian semua ya anak-anak bunda sekali lagi bunda mengucapkan terima kasih kepada putra dan putri seregar ya Tuhan menjodohkan manusia yang berbaik hati ya ayo kita jalan sekarang ya kita mau mendaki di gunung kita mau keberas tagi mau ikut mau ikut bunda keberas tagi gak aku mau keberas tagi sekarang ini ya aku mau ke ini mau ke Aceh ke kakengon aku ke kakengon aku semua udah mati udah gak ada yang hidup ya udah pada mati semua kali ya udah api udah mati air udah mati ya gak ada yang hidup ya kalian semua jangan bergerak-bergerak malam-malam ya ya aku tampar kalian semua diam disitu jangan kemana-mana jangan pula bergerak-gerak kalian semua disitu diam disitu ya alah mana sih ini buat pendengar aku mana lah ya jangan bergerak-gerak pokoknya semua diam di tempat diam ya jangan bergerak-gerak diam di tempat jangan bergerak-gerak pokoknya ya Jangan bergerak-gerak Diam di tempat Paham? Diam semua di tempat Jangan bergerak-gerak Kau juga Mama mau cari duit dulu Mama mau kerja dulu aku Bunda pergi kerja dulu Bunda gak bisa paca komen Komen langsung suka atik kalian Datuk kunci gak dari pintu tadi tuh Ah itulah kan pintu pun itu kunci Datuk kunci gak pintu tadi bunda itu Datuk kunci gak ketutup gak itu Terlambat lah kalau kayak gini ceritanya Mana kunciku ah Mana kunciku Kunci juga cepet kali ngilang lah dalam tas ini Udah kayak belut kau ya Mana kau Dari mana-mana kuncinya Kok dikantung pula kau Cepet lah kunci setan Udah jam berapa ini Oke nenek-nenek tanganku ah Itu lubangnya Yang gak punya lubang kok rupanya Dan lubangnya masih gak nyari lubang Udah 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 gitu kunci Susah kali lubang kunci inilah Udah sediain lubang Masa lubang sumur Kemasukan kau Dia kasih lubang gak mau masuk Bodoh Lubang kunci Lubang kunci Terus mau lubang mana kau Patat ayam Maman ini kok melambun Dengok apa dia Gak ada yang aneh kok disitu Apakah kau nampak manusia bergantungan Yaudah ya Kayaknya udah Bunda Udah kan dulu ya Udah semuanya ya Udah cukuplah penontonnya Segini aja udah Kalian tidurlah sekarang ya Selamat beraktifitas untuk hari esok Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan Untuk kita semua Melimpahkan rezeki Dan menjauhkannya dari musibah apapun Amin ya robbal amin Bye 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 Percuma aku mudah gak bisa baca komen juga Banyak follow 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 ini soalnya Bye Assalamualaikum Selamat hari lebaran Minal aizin wal faizin Mari maafkan Gak pake lisip aku ya Mari maafkan lahir dan batin Mari maafkan lahir dan batin Mari maafkan lahir dan batin Bye bye Mari maafkan